Emang boleh karya sekeras ini pakai emblem fighter? Apa kalian tahu bahwa pasif karya yang pecah di bawah kaki musuh itu dihitung sebagai damage skill, bukan damage basic attack? Yang baru tahu, komen di bawah. Karena merupakan damage skill, maka spell pump yang merupakan bawaan dari emblem fighter sangat berguna. Berikut emblem yang biasa Mimin pakai. Untuk buildnya, beli dulu endless battle yang bakal bantu mana regen karya yang cukup boros dan hybrid lifesteal yang bisa kasih HP tambahan dari damage basic attack dan skill. Setelah itu kalian harus beli sepatu dan golden stuff. Sisanya, kalian mau lebih keras atau mau lebih cepat attack speednya. Semua terserah kalian dan tergantung kondisi permainan. Kalau kalian mau nambahin spell pumpnya, bisa langsung beli bloodlust axe atau oracle di endgame saja. Berikut pro dan cons emblem dan build fighter buat kary. Pro nya, karya bakal keras dan kuat seperti a**. Kalian gak perlu takut kehabisan mana, dan kalian gak perlu bolak-balik base kalau sekarat. Cons nya, attack speed dan damage kalian gak secepat dan sekuat kalau kalian pakai emblem MM dan build karya umumnya. Tipsnya adalah sering-sering last hit minion. Pakai skill 1 buat dapetin manfaat spell pump. Sering-sering spam skill 2 buat atur posisi dan nambahin stack pasifnya. Gimana? Apakah kalian tertarik buat coba? Buat yang sudah coba, Mimin saranin buat kasih testimoni di kolom komentar. Buat gameplaynya, Mimin bakal bikin video terpisah. Jika kalian suka dengan topik seperti ini, like dan jangan lupa tekan tombol subscribe.